yo jumpa lagi bersama cak didik di lanjutan video sebelumnya di skupi motor skupi yang jika spontan gak mau ya oke cak didik cek kali ini ceknya adalah di injektor ya jadi saat cak didik akan melihat pengabutan di injektor apakah pengabutannya halus atau kasar jadi bagus tidaknya ya hasil pengabutannya bagus tidaknya gila jadi lepas tiga baut ya dua baut di rumah di rumah injektor dan satu bautnya yang pengikatnya selang injektor ah ternyata iya kan cak didik coba agak kasar ya enggak 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 halus pengabutannya enggak halus kadang korang enggak gila nah ini jadi kas pol ya coba kas pol ini kasnya pol jadi coba ini pengabutannya kadang keluar adang enggak ah ini cenderung enggak keluar malah gila hai 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 saya coba lagi saat gas dilepas kayak gas dilepas ya gas dilepas starter keluar ya pengabutannya kurang bagus ya, masih ada kasarnya di ujung agak sedikit kasar ini pengabutannya ini aja jadi bersihkan dulu ya, nanti jadi pakai kartu cleaner, tidak masalah ini tidak keluar, ini gas mentok gas mentok tidak keluar gas mentok tidak keluar kemungkinan bisa TPS juga bisa ini, tapi jadi dicoba dulu untuk bersihkan injektor, TPS ini bisa karena waktu gasnya mentok itu injektornya tidak menyemprotkan BPM kemudian di injektor bisa, tapi jadi jadi, bersihkan dulu ya injektornya, mungkin injektornya terbentu mungkin ya mungkin ini oke, Cak Edi lihat apa coba aja dulu bersihkan injektor pakai kartu cleaner dan Cak Didi bantuan pakai sped juga nah ini kondisinya sih Cak Edi lihat tidak kelihatan ya memang karena lubangnya filternya juga tipis, kecil-kecil sekali kan kondisinya sih bagus dan semprotan BPM-nya masih bisa keluar berarti kan filter tidak terbentu ya biasanya kalau filter terbentu biasanya stasional saja sudah tidak keluar tidak perlu digas jadi gasnya tidak perlu diputar pun dia tidak akan keluar tapi ini keluar berarti kan kemungkinan filter kasa yang disini ini tidak tersumbat jadi dia keluarnya saat tidak keluarnya saat gas mentok TPS juga bisa tapi langkah-langkah yang Cak Edi tunjukkan adalah kondisi seperti ini injektor dicek injektor dibersihkan sekali ya oke lanjut ini cara tadi di membersihkan injektor Cak Edi pakai sepet ya ini sepet atau suntian yang 5 mili atau yang kecil lah yang paling kecil ya bukan yang paling kecil yang kecil yang kecil pada umumnya ini Cak Edi biasanya pakai ini juga nah ini kemudian untuk karbo cleanernya Cak Edi pakai megagul warna kuning botol warna kuning oke disemprotkan nah itu sudah mengumpul cairanya di depan injektor itu ah di belakang sih ya ini bagian injektornya nah ini baru di starter oke untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di ujung injektor nah oke lagi sambil di starter ya oke ini membersihkan setelah yakin semprotannya bagus ya tengkaputannya halus udah jadi lepas padnya jadi Coba pasang kembali ini rumah rumah nozzle-nya atau rumah nozzle injektor-nya jadi pasang kembali jadi soketnya enggak perlu dilepas ya tapi yang dilepas adalah soket yang di water pump ini ya oke ini Cak Edi coba puter-puter enggak masalah sih filternya enggak masalah ya enggak masalah di filter karena menurut Cak Yudi tidak tersumbat oke ya nah ini coba Cak Edi persihkan lagi agar kelihatan ya ini lebih jelas lagi karbo gelernya Cak Edi tekan sampai keluar ngumpul di cepat itu nah ini baru motor di starter pentak on motor di start nah keluar ya cairan megakonya keluar di injektor oke lumayan untuk membersihkan ini seperti itu ya jadi cairan megakonya udah ngumpul di sepetnya ini cairan ditekan kan udah ngumpul lah ini baru di starter nah udah mulai keluar halus ya pengaputannya udah mulai halus dilakukan dua sampai tiga kali sampai terlihat semprotannya itu bener-bener kaput halus nah oke oke jadi lepas tinggal coba pasang ini jadi udah pasang ya selang BBMnya udah pasang beda sekali kan halus lebih beda dari yang sebelumnya lebih harus lagi nah ini untuk gas ya gas stasioner gas stasioner gas stasioner gas stasioner warnanya bagus ke dalam pengaputannya sama sebelumnya gas stasioner gas stasioner gas stasioner gas stasioner udah bagus pengaputannya udah bagus ya oh ya kan lebih halus lagi oke lah udah berhasil cair dipasang lagi ke intik manipulnya tetap pakai baut tadi bautnya di intik manipul 2 oke setelah 2 baut terpasang dan baut pemegang selang terpasang kita dihidupin coba oke halus ya langsung enak jadi coba kontan enak jadi coba di luar ya motornya oke jadi hidupin kontak on start halus enak enak banget oke langsung spontan ya oke lah kita coba lagi jadi cukupnya dengan motor yang berbeda dengan masalah oke itu jam selesai sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati